Hai shalom selamat pagi bapak ibu saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan di pagi yang indah ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan melalui renungan harian Toraya Selasa 21 November tahun 2023 namun sebelumnya itu Mari kita minta pertolongan kepada Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga terima kasih ya Tuhan dimana Engkau telah menyertai kami di dalam peristirahatan kami sehingga kami dapat bangun di pagi yang indah ini dan kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firmanmu bersabdala ya Tuhan kami siap membaca dan merenungkan firmanmu amin pembacaan kita di pagi yang indah ini terdapat di dalam kitab masmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima yang diberi judul pujilah Allah dalam baiknya bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembala gembalaannya masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya sebab Tuhan itu baik kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun temur amin firman Tuhan pembacaan kita dari masmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima tadi diberi tema ketajaman spiritual dan syukur di bahasa lanbah kesan yang terdeteksi dalam bacaan kita adalah ungkapan rasa syukur seorang pemasmur kepada Tuhan tentu dasar rasa syukur pemasmur karena ia telah banyak melihat dan merasakan kasih pertolongan Tuhan atas kesaksian itu pemasmur mengekspresikan sukacitanya melalui tiap kalimat dalam teks bacaan kita jika demikian apa yang dapat kita pelajari dari kesaksian sang pemasmur apakah semua orang menyadari dan mensyukuri tiap kasih dan pertolongan Tuhan dalam keseharian hariannya ayat 5 merupakan titik berangkat dari rasa syukur pemasmur disitu dikatakan bahwa Tuhan itu baik kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun temur kesadaran semacam itu tidak terlepas dari sisi spiritual dalam diri manusia untuk mampu mengatakan dan meyakini kesaksian tersebut dibutuhkan ketajaman spiritual ketajaman spiritual membuat kita memiliki kesadaran dan mensyukuri tiap hadirat Tuhan dalam kasih dan pertolongannya pada tiap detail kehidupan kita apakah dalam hal yang paling sederhana sekalipun spiritualitas semakin tajam jika kita memandang hidup itu sebagai milik Tuhan ayat yang ketiga dan selalu merenungkan peranannya dalam kehidupan kita namun apakah ketajaman spiritual hanya sebatas rasa syukur saja dalam bacaan kita utamanya ayat 2 dan 4 terdapat seruan beribadah kepada Tuhan sebagai umat Tuhan ibadah merupakan hal yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita meskipun harus diingat bahwa ibadah tidak hanya sebatas di dalam gedung gereja tetapi juga berlangsung dalam hidup sesehari ketajaman spiritual dan rasa syukur akan hadirat Tuhan dalam kasih dan pertolongannya mendapati kepenuhannya dalam ibadah kita dalam gedung gereja maupun keseharian kita amin firman Tuhan kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang ada di dalam kerajaan sorga terima kasih ya Tuhan dimana pada saat ini kami sudah membaca dan merenungkan sebagian daripada firmanmu Janganlah biarkan firmanmu ini ya Tuhan berlalu begitu saja di dalam kehidupan kami tetapi biarlah firmanmu ini tertanam baik di dalam hati kami dan kami jadikan seluruh dalam langkah kehidupan kami lanjutkanlah pemeliharaanmu ya Tuhan di sepanjang hari ini ke dalam tanganmu kami serahkan kehidupan kami amin selamat menikmati